Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto yang secara langsung memimpin penangkapan terduga teroris di Sibolga menyatakan berbagai upaya sudah dilakukan aparat kepolisian agar istri terduga teroris mau menyerahkan diri keluar rumah. Petugas juga sudah melakukan sterilisasi di sekitar rumah terduga teroris untuk menghindari korban. Berikut pernyataan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto yang didampingi Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani. Kita bisa mengamankan tiga orang bersangka dalam proses penangkapan. Kemudian kemarin kita sebenarnya menunggu kuat-kuatannya dengan istri dan kebetulan ada anaknya yang berusia dua tiga tahun atas arahan Bapak Kapolri. Kita tunggu sampai yang bersangkutan menyerahkan diri. Kita coba untuk melakukan negosiasi dengan yang bersangkutan melalui ulama, melalui RT, Epling, kemudian melalui keluarganya. Bahkan suaminya sendiri sudah memujuk berulang kali. Dan kita ulang-ulang terus, namun harapannya adalah anggota melakukan tindakan. Namun kita tahu bahwa dari hasil penyidikan, di lokasi tersebut memang sudah dirakit. Pemimpin yang sewaktu-waktu bisa diredakan oleh orang yang ada, yang memegang pemimpinnya. Di luar yang di Lampung, itu ada tiga yang kita tangkap di Sibolga. Kemudian masih dilakukan penyidikan oleh penyidik dari Densus dan gabungan dengan Kota Sumatera Utara. Kemudian, ya mudah-mudahan kalau ada pengembangan, sehingga kita bisa lakukan penindakan berada pelaku yang kemungkinan masih ada di wilayah Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.